Halo semuanya, selamat datang kembali di Ryan Filber Channel on YouTube. Terima kasih Anda masih menyaksikan dan pada tema kali ini saya akan membuat sebuah video yang saya kira membahas suatu hal yang kembali menjadi suatu hal yang sederhana yaitu banyak sekali yang menanyakan mengapa saya mengajak orang menambung saham apa juga berbeda dengan yang namanya investasi saham atau apa bedanya dengan trading saham dan juga bertanya-tanya apa bedanya dengan main saham. Pada prinsipnya semua ini sama, tapi mungkin perlakuannya berbeda. Mari kita buang dulu yang namanya mengenai saham. Ini sebenarnya menjadi salah satu yang sedang saya buat di tengah saya lagi karena ini pagi hari saya membuat video ini dan dapat kesempatan tempatnya masih sepi saya seluangkan waktu untuk bisa membuat video series untuk di YouTube channel saya dan ini saya angkat mengenai temanya adalah menabung saham dan mengapa saya juga kembali sharing hal ini adalah karena saya ada seminar di Surabaya tepatnya pada tanggal 2 dan 3 Maret 2019 yang temanya adalah mengenai investasi dan menabung saham dan juga investasi reksadana. Bila Anda ingin mengetahui apa itu investasi pada reksadana secara pemula maka Anda boleh cek di YouTube channel saya di video seri sebelumnya daripada seri di Sabtu ini. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan bahwa mari kita buang dulu apa itu saham karena ada orang yang kebingungan mengapa ada yang namanya investasi, mengapa ada yang namanya nabung, apa ada yang namanya trading, apa ada yang namanya main. Nah, mari kita buang dulu. Jadi, kita bicara yang namanya yang lebih sederhana yaitu disebut dengan emas. Maka semua orang mungkin sudah tahu bahwa emas itu adalah suatu logam mulia, logam yang katanya paling mulia karena memiliki value yang paling tinggi di mana cuma sebesar ini nilainya sudah sampai 600 juta. Hari ini saya bicara, di detik ini saya ngomong, harga emas sudah breakout atau tembus harga tertinggi kembali setelah dari tahun 2016 hanya bertengger di 1.100 sampai 1.300 USD per troil ounce. Troil ounce itu adalah 31 gram. Jadi, bahasa kesatuan emas di dunia tidak kilogram tapi menjadi troil ounce. Mungkin Anda bisa belajar dengan video saya yang lain. Eh, nggak ada video. Adanya di buku namanya Gold Trading Revolution. Ya, memang ada yang saya sharingkan di YouTube, ada yang saya sharingkan di buku tujuannya ya agar Anda juga bisa mempelajar dari banyak hal. Mungkin kalau di YouTube mungkin singkat, kalau misalnya di buku menjadi lebih lengkap, kalau di seminar tentunya Anda bisa bertanya dan kembali saya mencoba menjawab sejauh pengetahuan saya. Nah, anyway apa yang ingin saya ceritakan bahwa kita buang dulu, kita bicara mengenai emas, maka yang namanya emas ini sebenarnya dapat kita perlakukan banyak hal. Satu, bisa kita jadikan perhiasan. Oke, maka mungkin disebut dengan menggunakan emas. Lalu ada juga orang yang iseng-iseng, ah, punya emas, ah, dikit-dikit, mungkin dia main, bener nggak sih? Kalau namanya orang punya uang, ah, dikit lah saya beli, ya nggak jelas saya mau belinya atau kapan, apa saya punya uang, mungkin dia sudah nggak jelas ngapain, dia juga nggak tahu lagi ngapain. Mungkin saya boleh katakan, dia sedang main emas. Ada juga orang yang jual-beli emas. Jual-beli emas itu adalah orang yang pergi ke toko emas, dia buka toko emas, atau dia pergi ke emas, kalau dia punya toko emas sudah pasti dia dagang emas, kalau dia itu pengen dagang emas, tapi nggak punya toko emas, maka ketika harga emas sedang turun, maka dia akan pergi ke toko emas, lalu dia akan kembali menjual ketika harganya naik. Mungkin dia menjadi pedagang emas. Selanjutnya lagi adalah mungkin seorang investor emas. Contoh sederhana, saya ingat betul, opa saya pernah bicara, almarhum opa saya, dia mengatakan bahwa, Ryan yang namanya orang, kalau tidak tahu mau beli apa, belilah emas. Kenapa? Opa itu beli emas, tidak pernah mengalami kerugian, dan anehnya dia bilang ketika pada suatu waktu, opa beli emas dengan nilai 1 kilo, opa dapat yang namanya mobil dan rumah mewah, ketika opa jual 20 tahun kemudian, itu tetap bisa menjadi mobil dan rumah mewah. Berbeda dengan Ryan pegang uang, coba saya pikir-pikir iya juga, kalau zaman saya dulu, pergi ke Golden Trulli tahun sebelum 98, saya bisa dengan uang 100 ribu, saya bisa bawa sampai 4 troli. Tapi hari ini, saya pergi ke minimarket 100 ribu, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nilainya yang turun, sedangkan emas itu selalu setara. Maka bisa jadi opa saya, itu sudah mengajarkan saya berinvestasi. Kenapa? Investasi memiliki jangka waktu yang lebih jauh, dan memiliki suatu kepastian yang lebih tinggi. Nah, sekarang hubungan dengan menabung. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Anda punya kemampuan untuk membeli emas 1 kilo? Tidak semua orang. Betul? Tapi kalau saya tanya, Anda mampunya berapa? 50 ribu, Pak? Iya, tapi permasalahannya adalah, emas apa yang bisa Anda beli dengan harga 50 ribu? Tidak ada. Betul? Kalau pergi ke toko emas kalipun, mungkin Anda dapat setengah gram. Setengah gram itu pun mungkin sekitar 250 ribu, kalau nilai kadarnya pada saat ini, mungkin sekitar kadarnya 75. Artinya bukan kadar emas murni. Nah, jadi akan suatu masalah bahwa ketika kita tidak memiliki jumlah uang yang cukup, kita kan mau beli dengan jumlah pecahan uang yang kita miliki pada saat itu. Dan kita berharap kalau besok kita punya uang, kita akan tambahkan lagi. Nah, itulah esensi dasar. Kalau orang tidak memiliki uang dalam jumlah banyak, dia membeli secara berkala, maka itu dapat kita katakan adalah bagian daripada saving. Jadi, saving itu bukan selalu serta-merta berhubungan dengan tabungan di bank Anda. Mungkin persepsinya adalah kita harus pisahkan. Banyak orang yang tidak setuju dengan kata-kata nabung saham. Tapi saya bilang, oh no, semangatnya dulu. Hidup ini kita harus melihat semangatnya. Saya juga seorang pebisnis. Saya juga, bisnis saya tidak semuanya berhasil. Investasi saya tidak semuanya berhasil. Saya juga seorang entrepreneur. Saya juga seorang penulis buku. Saya juga seorang praktisi di segala jenis instrumen investasi. Gagal dan berhasil adalah suatu hal yang biasa. Namun, yang paling penting adalah saya menabung satu hal. Menabung pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman tidak bisa didapat dalam satuan waktu yang sangat cepat. Saya dapat secara besar. Tiba-tiba masuk ke dalam diri saya. Dan tiba-tiba saya menjadi orang berhasil. Tapi saya menabung perlahan-lahan dari pengalaman orang lain. Belajar dari saya bekerja. Belajar dari buku. Itulah saya menabung. Apakah saya sampai ketika saya menggunakan kata-kata menabung? Jawabannya tidak, teman-teman. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Jawabannya tidak. Bagi Anda yang hari ini mungkin tidak setuju dengan kata-kata menabung. So, menabung saham juga sama. Menabung saham mungkin karena Anda tidak memiliki uang yang sangat banyak. Seperti grupnya Jarum itu bisa membeli bank BCA di 10 tahun yang lalu. Sehingga pada hari ini asetnya mengalami kenaikan 10 kali lipat. Mungkin Anda juga tidak bisa membeli bank BRI yang naik 8 kali lipat. Coba bayangkan andaikan Anda punya uang 100 ribu rupiah 10 tahun yang lalu dan Anda taruh tinggal tidur di BCA. Dan uangnya berubah menjadi 10 kali lipat, yaitu 1 juta. Apakah itu signifikan bagi kekayaan anda? Jawabannya tidak. Lalu ketika Anda ternyata punya uang 1 juta rupiah di 10 tahun yang lalu sekalipun. Lalu Anda memasukkan uang itu dan ternyata BRI naik 8 kali lipat. Anda berubah kekayaan Anda menjadi 8 juta rupiah. Apakah signifikan? Mungkin ada sebagian orang yang mengalakan 8 juta rupiah suatu hal yang signifikan. Tapi apakah bisa dijadikan sebuah pegangan hidup? Tidak. Nah, untuk orang-orang yang sama seperti saya, yang memiliki aset secara kecil, secara sedikit, dimulai dari hal yang sederhana. Mungkin bulan ini saya hanya mampu 500 ribu. Bulan ini saya hanya mampu 1 juta. Bila Anda mau taruh di bank, yes, it's fine. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena bank adalah tempat memang orang tahu bahwa untuk memarkirkan uangnya. Tapi kalau Anda ingin meledakan, meningkatkan aset Anda, di mana Anda membutuhkan instrumen investasi, tidak bisa instrumen perbankan, tidak bisa bentuk tabungan, karena tabungan hanya mengalami kenaikan secara dapat rupur. Anda menginginkan suatu kenaikan yang meledak-ledak. Maka Anda berpikir sebagai seorang investor. Dan investasi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang adalah investasi pada saham. Anda tidak bisa memilih properti dengan baik kalau Anda tidak memiliki waktu untuk mensurvey lokasinya. Anda tidak bisa tutup mata dan speaking secara random ketika Anda melihat properti bagus atau tidak. Anda mesti lihat kenapa hukum properti adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Namun di era hari ini, ketika Anda mau membeli saham, Anda cukup buka gadget Anda, Anda hanya baca seperti apa perusahaannya, Anda cukup browsing di Google, seperti apa jaringan usahanya, maka Anda tahu, yes, this is a good business. Business daripada saham yang mau dibeli ini bagus. Maka saham ini Anda beli, dan Anda tinggal monitoring secara berkala, dan Anda tambahkan uangnya. Kenapa? Karena Anda bisa anytime membeli saham, dan anytime bisa menjual saham. Sangat mudah. Oleh karena itu, pesan saya bagi Anda yang hari ini kebingungan mencari instrumen investasi, saya dapat katakan, please jangan pergi ke forex dulu, karena forex adalah instrumen yang perlu dipahami. Bukan berbahaya. Sama, pisau berbahaya bagi anak saya. Tapi apakah bagi seorang koki, pisau adalah berbahaya? Anggaplah bahwa Anda hari ini tidak mengenal instrumen investasi. Maaf ya, ini saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dangdutan dekat sini. Padahal ini adalah tempat yang cukup elit, tiba-tiba bunyinya dangdutan, gue juga bingung nggak mau ngomong apa. Jadi, anyway, bahwa ketika Anda mengatakan bahwa forex berbahaya, saham berbahaya, properti berbahaya, emas berbahaya, semua berbahaya bagi orang yang tidak mengerti. Oke? Saya ingin Anda untuk belajar mulai mengenal dengan terbuka dulu. Anda tidak perlu berinvestasi, tapi Anda mulai terbuka bahwa, nambung saham adalah suatu hal yang memang mungkin-mungkin saja dilakukan. Terbuka itunya dulu saja. Setelah itu Anda tinggal berpikir, bagaimana sih yang pemikiran orang yang benar, pemikiran orang yang salah. Saya pada hari ini tidak pernah menutup diri untuk berteman dengan siapapun, sekalipun memiliki pandangan yang berbeda. Contoh sederhana, kemarin saya dikatakan bahwa peer-to-peer lending adalah tempat yang rentenir. Saya bertanya, kenapa Anda sebut dengan rentenir? Karena dalam pemahaman saya, saya bukan rentenir. Ini jadi agak lucu ya. Saya untuk pertama kalinya membuat sebuah webinar seperti ini, dengan agak cengkoknya cengkok dangdut begitu. Tapi anyway, tidak masalah. Saya ingin Anda mulai membuka diri, bahwa Anda bisa menabung saham, Anda bisa menabung emas, Anda bisa menabung reksadana, Anda bisa menabung emas, itu hanya sebuah nama. Itu hanya sebuah nama. Tapi Anda tahu bahwa di dalamnya itu ada strategi, di dalamnya yang sederhana yang bisa Anda lakukan. Dan kira-kira itu yang ingin saya ceritakan, bahwa mindset-nya jangan salah. Apapun bisa untung, apapun bisa rugi, tergantung siapa yang melakukan. Pisau bisa membunuh orang, bagi seorang pembunuh, tapi bisa menjadi suatu masakan yang sangat enak bagi seorang koki profesional, dan juga bisa berbahaya bagi anak saya, karena anak saya nggak ngerti, dia pengen pisau. Dan bisa berbahaya, karena kemarin saya juga kena pisau. Karena apa? Karena saya teledor. Ini baru terjadi. Saya buka paket dari penggiriman, dari marketplace, saya bukain untuk anak saya, saya mulai, oh saya tenang. Itu pun bisa berbahaya bagi orang yang sudah dewasa. So, menabung saham menguntungkan, dapat saya katakan menguntungkan, saya telah berinvestasi pada pasar modal, kurang lebih dari tahun 2008, saya mulai mengenal, menabung, sebelumnya saya trading saja. 2004, saya mengenal pasar modal, dan saya bersyukur, saya diperkenalkan pasar modal. Hidup saya menjadi lebih baik, saya menjadi orang yang lebih sabar, saya adalah orang yang lebih memiliki visi dan misi, saya adalah orang yang akhirnya bisa mengelola keuangan dengan jauh lebih baik, dan saya juga bukan orang yang hebat, saya juga tidak dapat penghargaan sebagai praktisi dan inspirator investasi, mungkin ya karena atas upaya yang saya lakukan ini. Bila teman-teman ada di Surabaya, dan juga teman-teman ada di Surabaya, ataupun ada teman Anda yang ada di Surabaya, bila ingin belajar mengenai saham dan reksadana, saya buat kelas pertemuan khusus, diadakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan juga salah satu sekuritas, sebut dengan Valburi Sekuritas, untuk nambung saham, belajar nambung saham dengan saya, step by step saya ajari, Anda tidak perlu bayar, Anda cukup buka rekening saham, nilai 250 ribu, toh rekening saham itu sama seperti membuka rekening tambungan di bank, 500 ribu Anda masukin ke bank, kan tetap bisa Anda tarik, ini 250 ribu Anda buka rekeningnya, Anda bisa datang, dan saya akan belajar, dan mari kita ngobrol, di Surabaya tanggal 2 dan tanggal 3 Maret 2019, saya akan bahas mengenai nabung saham, dan saya akan membahas mengenai investasi pada reksadana di hari minggunya, untuk tempat dan lain sebagainya, silakan klik di bawah, silakan klik di bawah, silakan registrasi, karena pendaftarannya sudah mau ditutup oleh tim saya, hanya tersisa beberapa hari lagi, dan silakan kita bertemu di sana, dan referensikan teman Anda, yang mungkin Anda di luar dari Surabaya, karena saya akan datang ke kota lainnya juga, nextnya saya akan stay ke Makassar, di bulan Maret, di akhir Maret, nanti saya akan ceritakan lagi, please WhatsApp saya di bawah, subscribe dan like YouTube saya, saya akan selalu konsisten berbagi YouTube, YouTube saya sudah janji, bahwa saya akan mulai konsisten berbagi di YouTube, sebelumnya dua minggu sekali, kadang-kadang tiga minggu sekali, saya akan mulai mencoba berbagi setiap minggu, perbaiki sudut pandang Anda, buka wawasan Anda, jangan menutup diri terhadap sesuatu yang tidak Anda ketahui, contohnya lagi musim Pilpres pada saat ini, saya tidak pernah menutup diri pada salah satu golongan, saya juga tidak tahu pilihan saya, apa saya juga masih bertanya-tanya, yang mana yang menjadi lebih baik, apakah Pak Jokowi bisa melanjutkan dengan lebih baik, apakah Pak Prabowo, saya tidak pernah bermasalah, kenapa? karena saya butuh informasi sebanyak-banyaknya, agar saya bisa menentukan jalan hidup saya, dan kehidupan masyarakat Indonesia selanjutnya, sehingga ketika Anda berinvestasi, berinvestasi di pasar modal, itu memberikan kelanjutan bagi investasi Anda, dan memberikan kelanjutan investasi di Indonesia, agar negara kita tetap diinvestasikan oleh orang-orang kita, sendiri, masyarakat Republik Indonesia. Sampai ketemu di acara tanggal 2 dan tanggal 3 Maret 2019, bersama saya Ryan Filbert, dan praktisi dan inspirator investasi Indonesia, silakan WhatsApp ke tim saya di 0852-882-6187, cek di bawah, please subscribe, share, and like YouTube saya, silakan komen, bila ada yang komen, saya akan selalu berusaha untuk menjawab. Terima kasih, dan sampai jumpa di...